Walaupun apapun yang lu posting pun juga orang akan tetep tendensisnya adalah, wah lu pamer. Berarti gak masalah juga buat orang-orang yang memang posting. Should be gak masalah. Having fun doang sebetulnya. Misalkan kayak lu upload anak lu, dan lu gak ada tendensi untuk pamer, oh iya gua tidak mandul lu gitu. Wah gak ada. Iya kan, maksudnya emang gak ada kan tendensi kesitu kan. Ya tapi berarti sebelum lu posting kan, berarti lu udah harus pikirin dulu dong. Follower gua mana nih yang mandul gitu ya maksudnya. Nilai handphonenya manual 4 kali lipat lebih tinggi dari nilai handphone yang gua kasih ada. Lu masih seneng dong. Kesel gua. Kalo lu gak tau gua dikasih handphone mahal, lu harusnya gak kesel kan. Enggak. Nah itu, maksudnya poinnya itu mas. Lumayan minumnya bagus. Jadi maksudnya tadinya ada berkat-berkat yang harus kita syukurin. Tapi pada waktu kita. Ya syukurin maksudnya, ye 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 ye. Buka, disyukurin. Kasus sukses Manuel gitu misalnya yang gak kerja sama HH Corp misalnya. Wah ampun. Apa di follow sama Dion Wiyoko. Enggak. Atau yang di Lorenz gitu kan. Kan orang jarang. Nah tuh si manuel, ah gua kok umur segini, kok gua belum susu. Maksudnya ada orang yang takdir, gua kok udah umur segini, kalau menikmau lalu dia udah nyoko ya. Bukan. Maksud gua. Maksud gua. Maksud gua. Halo semuanya, sobat-sobat Kristiani di luar sana. Intronya kami ganti, karena tadi Gembala kami kurang setuju sama intro pertama saya ya. Terlalu kasar katanya ya. Iya terlalu attacking katanya. Dan kayaknya memang bangku di Brave Talk ini udah mulai dingin, karena... Gak diisi sama orang. Gak diisi sama orang gitu loh. Secara harganya memang dingin, tapi mungkin untuk orang yang duduk disini, pendeta-pendeta duduk disini mungkin merasa bahwa bangku ini adalah bangku yang panas. Iya mungkin ya, padahal menurut saya apapun kehidupan para pendeta itu semuanya di tangan Tuhan gitu loh. Jadi harusnya para pendeta itu believe dan percaya bahwa Tuhan akan serta-merta melindungi. Believe, percaya sama. Belief, percaya sama. Mas. Nah, karena kebetulan tidak, bukan tidak sih, belum ada yang datang lagi kesini gitu ya. Yang willing-li. Yang willing-li untuk datang kesini dan ngobrol-ngobrol dan berbagi insight kepada anak-anak muda yang kami wakilkan. Iya. Makanya hari ini kita ngobrol sama Gembala kita sendiri. Iya kan? Karena enak nih, kita mau tuduh-tuduh apa kalau sepi gereja kita juga yang sepi, iya kan? Iya. Mau cancel, Gembala kita juga yang cancel. Bener, aduh. Aman kita kan, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja. Nah, tentunya ada beberapa topik-topik yang mau dibawa ya. Nah, karena kebetulan saya belum tidur, Manuel nih ngerti banget topik hari ini apa. Sebetulnya saya juga tidak seberapa paham ya. Jadi sebetulnya disini mengandalkan kekuatan dari namanya improvisasi. Tapi sebetulnya, Tengah Besar udah ada dong disini. Apa ya? Tengah Besarnya adalah ketidakamanan. Oh, insecurity. Insecurity. Iya, iya. Insecurity. Oh, insecurity ya. Ada security ini. Pakai safari nggak, Manuel? Hahaha, ke safari. Hahaha. Coba, apa yang mau kita bahas hari ini, kawan Andre? Wah. Enak. Enak ya? Enak ya? Enak. Enak ya? Jadi kurang lebih. Kalau dia nggak tau, masuk ke bola nggak tau. Oh iya. Bisa begini ya, lempar bola-bola ini ya ini. Bola-bola ini gede, berat loh itu. Iya. Iya. Jadi insecurity yang kita mau bahas terutama di dalam dunia sosmed sih. Itu yang kita coba taruh di tengah-tengah meja Brave Talk ini untuk kita coba bisa obrolin secara santai tapi serius dan di dalam lensa firman Tuhan ya. Oke. Emang apa yang salah dengan sosial media maksudnya yang tadi kawan Andre bilang? Yang maksudnya saya katakan banyak orang insecure gara-gara sosial media ya semua kita pasti tau ya namanya sosial media itu kan. Ya sosial media, orang bisa taruh apa aja tapi either way banyak orang yang pengen banget tuh jadi centang biru misalkan. Iya. Gitu. Kan bisa beli sekarang centang biru. Oh iya? Di Twitter. Di Twitter bisa. Twitter. Instagram lagi proses. Enggak, nggak jadi. Apa orang mana ada pendaftaran loh? Udah ada. Udah. Jadi berarti. Berarti. Orang. Nah. Nih ngomong-ngomong temen kita centang biru ga nih? Enggak, belum. Belum centang biru ya. Makanya sih bingung dia juga kan sebenernya itu kan influencer ya. Tapi kalau jalan-jalan ke mall gitu sama dia nggak pernah ajak foto orang-orang ini. Aneh. Enggak, karena memang itu gue nggak mau. Oh. Enam nggak ada duit ya soalnya. Nah tapi kalau ngomongin security ya, bagi anak-anak muda mungkin kayak gue sama Manuel ya. Jadi gue sempat nge-tweet pas itu di, apa sempat bikin threads ya. Pas itu gue bilang bahwa lu nggak perlu iri sama proses seseorang gitu. Oh iya gue baca tuh. Lu selalu punya proses sendiri gitu. Kadang sekarang tuh anak-anak muda kok ya kalau gue liat ya. Berlomba-lomba untuk memamerkan kesuksesan mereka. Iya, iya betul. Yang akhirnya jadi bikin kita-kita yang mungkin nih belum sukses. Kayak gue sama Manuel juga belum sukses. Biasa aja gitu kan ya. Jadinya. Lu udah lah. Biasa aja lah. Gue belum. Enggak, gue memang sukses banget. Cuman gue pengennya bilang biasa aja. Jadi apa kesannya lo profile? Tapi intinya gini kok. Bercanda ya bener-bener talk ya. Ini namanya merendah untuk meroket ya. Merendah untuk meroket ini. Bercanda ya temen-temen ya. Tapi emang gue beneran sukses. Tapi intinya gini ya kok. Maksud gue akhirnya tuh jadi tekanan kok. Untuk maksudnya temen-temen yang mungkin misalnya tau nih umurannya Manuel sekian. Terus umurnya dia tuh juga sekian. Dan terus ternyata kasih sukses Manuel gitu misalnya. Gak kerja sama HHCorp misalnya. Ya ampun. Apa di follow sama Dion Wiyoko. Enggak. Atau yang di Lorenz gitu kan. Kan orang jarang. Nah terus si Manuel, ah gue kok umur segini kok gue belum sesu... Tidak ada orang yang terakhir. Gue kok belum umur segini sama Dion Wiyoko ya. Bukan. Maksud gue. Maksud gue. Iya gue kok umur segini belum sesukses Manuel. Belum sesuai influential dia gitu ya. Nah sebenernya kok kalau misalnya dari kacamata gereja gitu ya. Sebenernya apa yang kita pamerkan nih ya. Di sosial media ya. Either itu punya tendensi. Either itu tidak atau mungkin kita substansinya memang sebenernya gak pengen ngapa-ngapain gitu. Cuman pengen update doang. Sebenernya secara pergerejaan tuh salah apa bener kok. Kalau kita memamerkan atau showcasing lah apa yang kita punya gitu. Kalau menurut saya sih contoh ya. Misalkan ada orang-orang yang memang kerjaannya di bidang yang perlu tanda kutip kuota-unquote promosi keberhasilannya. Di sosial medianya. Di sosial medianya harus terlihat dia memiliki sesuatu atau pencapaian sesuatu. Yang penting buat saya sih gak masalah loh gak masalah istilahnya itu sosial media juga sosial media dia. Istilahnya dia mau taruh apapun iya. Tapi kalau kita ngobrol lebih jauh lagi ada orang-orang yang memang sengaja mamer-mamerin motivasinya. Nah motivasinya untuk kelihatan keren untuk tujuannya juga untuk menaikkan mungkin level sosial ya. Level sosialnya dia gitu. Udah motivasinya begitu tujuannya juga seperti begitu. Ya jadinya banyak orang mungkin jadinya kecium juga ya. Maksudnya eh ngapain dia gini-gini. Dulunya kayak gimana kok sekarang kayak gini. Banyak orang akhirnya julitin dia juga dan lain-lain. Tapi sebenernya pun kalau ada orang pamer apapun ya. Kalau dari sisi menurut saya dari sisi yang menaruh sesuatu di sosial media ya tujuan dia kita gak tau juga. Motivasi dia kita gak tau juga. Kalau tujuannya baik ya gak apa-apa motivasi dia baik juga gak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk yang lain-lain. Atau untuk motivasinya untuk pamer-pamerin demi dia dapet status sosial tertentu. Kalau kita yang percaya firman Tuhan kan keberadaan kita nilai kita gak ditentukan oleh itu semua gitu. Kita ngatur itu semua. Tapi menurut gue daripada lu ngatur orang yang uploadnya. Mendingan lu mengatur diri lu sendiri untuk gak berusaha iri dengan orang itu menurut gue. Karena sikap hati kita akan menentukan apa yang kita lakukan. Udah bijaksana banget. Tapi lu sempet cerita-cerita kayak. Jangan. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Lu kan kena suka ngomong gue. Apa? Si Dion Uyoko nih. Ada gue dulu gitu. Lu bisa begini ya doi. Gak ada. Gak ada gue mau begini. Gak ada. Dian Uyoko bisa ganteng begini ya. Kapan gue ganteng kayak gini ya. Ya maksud gue kalau itu kan apa namanya gak mungkin. Ngapain lu tanya juga. Iya tapi maksud gue lebih ke kitanya sebagai orang yang melihat hal itu kan. Sebetulnya emang harusnya bersikap lebih netral lah mungkin. Oke anggaplah mungkin pekerjaan dia adalah orang yang perlu untuk show off di sosial media. Ya gak apa-apa juga. Tapi kita sebagai orang yang melihat itu harusnya gak terbawa sama hal itu. Karena seperti yang tadi dibilang sama mas-mas yang peot ini. Kalau misalkan kita tuh gak boleh gampang iri ya kan mas ya. Iya. Iya kan. Dan kalau menurut saya ya. Kalau misalkan kita tuh ibaratnya tuh hutan. Hutan. Hutan itu kan kalau terpapar matahari kan sebetulnya sama ya. Mataharinya sama. Tapi hujannya juga sama. Dan hujannya sama. Tapi kenapa tingginya bisa beda-beda pohonnya. Ya karena dia mendapatkan asupan mataharinya posisinya berbeda-beda di tempatnya. Sama kayak kita juga. Lu gede di keluarga kayak gimana juga pasti beda. Gue juga pasti beda. Walaupun kita sama-sama anak janda. Ini mataharinya nih analoginya siapa nih mataharinya? Gak ada matahari. Ya Tuhan mungkin ya. Tuhan gak adil. Tuhan gak adil. Salah. Salah. Maksudnya mataharinya itu adalah orang tua kita. Iya. Jadi maksudnya ada orang tuanya sama-sama ada orang tua tapi outputnya berbeda-beda. Tapi lu janda sama lu. Lu juga. Iya. Nanti kan gak adil ya. Iya maksud gue adalah walaupun adil tapi tetap kita maksudnya gimana ngomong ya. Jadi gak bijak kok jadinya kesana nih. Gara-gara lu nih. Ya abis jelek. Ngerti maksud gue kan. Ngerti maksud gue kan. Ngerti maksud gue kan. Intinya pohon itu tumbuhnya pasti tinggi beda-beda. Iya. Karena asupan dia punya cahaya juga beda. Airnya juga beda. Walaupun dia sebelah-sebelahan sebetulnya. Gitu. Sama kayak kita juga. Tapi kan maksud gue gini. Well oke lah kita ngomongin sikap hati lah. Tapi maksud gue itu minoritas lah gue rasa yang bisa menjaga sikap hatinya dan gak berpikiran bahwa akhirnya jadi low esteem. Sebenarnya yang ditimbulin gak selalu iri doang sih tapi bisa jadi lebih rendah diri kan kok. Bisa jadi dengki kan. Bisa itu dengki juga. Kan lu kalo itu ya. Tapi kan udah ada lagunya. Jangan iri. Jangan iri. Jangan iri. Kok saya gak calling apa-apa ya. Lagu cipta cipta cipta. Nah itu tontonin orang kampung kok. Kebetulannya. Gak calling apa-apa. Memang orang-orang terdidih jarang nonton konten itu. Gue sih bilangin aja ya. Itu emang dia doang. Emang ada kok. Tapi di tiktok itu. Jangan diri dengki. Tapi gitu loh kalau maksud gue. Katanya kan memang. Anak-anak Kristen. Atau orang-anak Kristen. Atau agama kita lah ya. Maksudnya kan harus membuat. Sebuah perbedaan gitu. Dalam. Menjadi garam dunia gitu. Iya. Nah kalau misalnya. Kita berbondong-bondong. Memamerkan. Padahal kita tau nih. Bahwa efek sampingnya mungkin. Gue tau nih. Temen gue lagi yang susah. Ada yang apa-apa. Nah selain menjaga sikap hati. Yang tadi Manuel bilang. Berarti sebenarnya kita juga mengambil peran. Untuk membuat banyak orang. Jadi ada yang putus asa. Ada segala macem. Tapi anyway. Gue potong nih ya. Posting pun juga orang tetep. Tendensiusnya adalah. Wah lu pamer. Lu pamer. Lu posting anak lu di Instagram. Orang bisa bilang pamer. Satu doang. Makanya gue kan menghindari. Tiga. Iya mungkin ya. Kebanyakan repost nih. Maksud gue adalah. Apapun yang kita posting. Sifatnya bisa dibilang pamer dong kok. Makanya. Bertalian juga. Gara-gara kita ngobrolin begini kan. Lagi ada rame di Netflix. Soal. Draco yang namanya celebrity itu ya. Itu. Gambarin kehidupan. Celebgram-celebgram. Di. Sono kayak apa. Dan iri-iriannya kayak apa. Bahkan sampe korban nyawa. Korban uang. Korban pabrik malah dan lain-lain. Kalau yang udah nonton pasti paham lah ya. Korban pabrik. Iya. Tumbal dia kok. Nanti nonton aja. Korban pabrik. Ini bukan kulinya. Bukan maksudnya mengorbankan pabrik. Iya. Sebuah pabrik sampai semahal itu dikorban. Korban pabrik. Biasanya bikin pabrik suka ada tumbal gitu kan. Itu biasanya ambil kepala kami. Iya. Di lantai. Nah kalau dari kita sendiri sebagai orang Kristen bertalian dengan statementnya Aldo. Bener sih. Kalau buat kita nih. Kalau saya sih guideline-nya begini. Satu tujuannya apa nih. Kita mau post sesuatu itu. Kok tujuannya bener pun motivasinya apa. Contoh. Kalau di Alkitab sendiri ada seorang penyihir ya. Namanya Simon. Dia tuh pengen banget dipenuhi roh kudus. Supaya bisa nyembuhin orang. Hmm. Nah dia maksudnya sampe ngikutin rasu-rasu. Bilang tolong bagi kuasa lu sama gue dong. Karena gue juga mau nyembuhin orang. Tujuannya baik. Nyembuhin orang. Tapi motivasinya. Oh. Kacau. Motivasinya demi ini dia sendiri. Jadi udah tujuannya. Buat engagement ya. Ya tujuannya. Supaya dia dapet duit kali ya. Tujuannya baik. Motivasinya baik. Lalu kita mikirin juga pesan apa yang kita mau naikin dengan kita post ini. Yang terakhir dampaknya apa sih kira-kira. Memang sih kalau kita jadi anak-anak Tuhan. Alkitab bilang kan segala sesuatu baik. Tapi belum tentu segala sesuatu berguna. Gitu. Jadi peran kita sebagai yang mau postingin juga nih. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya pikirin dulu nih tujuannya apa. Motivasinya apa. Lalu yang terakhir dampaknya tuh nanti apa. Kalau kita postingin begini. Jadi perlu atau engga. Kalau dari kedua belah koin kita harus ngeliatnya adalah. Orang yang posting harus mikirin itu. Orang yang ngeliat pun juga harus berpikir dong. Yes. Jangan sampe orang kalau misalkan posting macet gitu. Ih pamerin naik mobil. Wah. Atau dia lagi foto laptopnya. Ih gue lagi ada banyak kerjaan banget nih. Ih pamer dia pekerjaannya banyak. Dan sebagainya. Mungkin lu sudah gitu loh. Ya memang. Aku sebut diri gue sendiri sebenarnya ini. Oh iya. Tapi lagi-lagi kalau misalkan pekerjaannya memang. Tanda kutip berkebutuhan ya. Untuk disospetnya juga. Ya mau-mauah kok ya. Harus keliatan ya. Gak masalah memang dia pekerjaannya itu. Memang dari sisi. Another side of the coinnya yang mesti jaga dirinya bahwa. Eh. Ya udah ngomong. Jadi dampaknya low self esteemnya jadi kena gitu. Padahal kan nilai diri kita. Semestinya gak ditentukan oleh. Itu semua. Kalau kita di dalam Tuhan ya. Nilai diri kita adalah. Berdasarkan apa yang Tuhan. Ngomong dalam hidup kita. Berarti gak masalah juga buat orang-orang yang memang posting. Having fun doang sebetulnya. Ya. Misalkan kayak lu upload anak lu. Dan lu gak ada tendensi untuk mamer. Oh ya gue tidak mandu loh gitu. Ah gak ada. Maksudnya emang gak ada kan tendensi kesini kan. Nah tapi siapa tau. Gak bener dong. Kalau misalnya ada orang yang berpikir. Wah si lu upload anak maksudnya apa dari singgung gue nih. Gue kan gak bisa punya anak gitu gitu. Maksudnya ada juga dong. Berarti orang yang ngeliat konten lu itu juga harus berpikir. Positif. Ya positif juga dong. Diselain lu juga harus mikir-mikir apa yang lu posting. Iya kan. Ya tapi berarti sebelum lu posting kan. Berarti lu udah harus pikirin dulu dong. Sebenernya. Follower gue mana nih mandul gitu ya maksudnya. Lu pikir gitu. Gak ya. Ini kayaknya dia ini aja kurang minum. Ini kayaknya. Gak kalau menurut gue. Gak menurut gue kurang minum dia kayaknya. Gak menurut gue. Kurang minum dia kayaknya. Itu kursus yang pripasi sih. Gue gak perlu nanya si siapa yang ngesubur mana yang enggak ya. Waduh. Tapi maksud gue nih kok. Kadang berarti kan maksud gue prosesnya kan adalah dari hulu ke hilir kan. Hulu ke hilir. Iya berarti kan hulunya sebenernya yang mesti memfilter dulu dong. Maksud gue berarti. Pembedanya anak-anak Tuhan sama yang tidak. Berarti kan adalah sebelum kita ngapa-ngapain kita harus berpikir dulu dong. Bener. Sesimpel lu mau upload Instagram berarti lu mesti mikir gitu. Temen-temen lu nih yang lain-lain ini mampu gak? Mampu gak? Mampu gak? Mampu gak untuk bisa nge-chief sesuatu yang lu bakal post gitu loh. Kalaupun mau post something ya mungkin bisa ditambah dengan narasinya ya kan. Terutama kan ada narasinya atau ada captionnya. Kita bisa tulis sesuatu yang ada meaningnya lah. Ada maknanya atau ada dampaknya. Tapi ini sebetulnya perdebatan yang ada akhir juga sih. Ya gue setuju. Kita tergantung kita perfect. Ya gue cuma makanya gue pengen tau kalo itu pandangannya dari kita nih. Orang-orang Kristen nih misalnya. Karena kan kalo misalnya kita ngomongin general bener kata lu. Ya itu mah hak-hak gue, lu yang follow sosmed gue gitu. Tapi kan. Kita ngomong sudut pandangnya. Ya gue pengen tau Alkitabianya tuh sebenernya harus kayak apa. Ternyata kan ada study case-nya tuh si Simon. Ya. Si Simon penggirin. Study case. Kacau dia temen-temen. Gitu. Tapi kalo itu kan si Simon itu kan berarti dari sisi orang yang posting ya? Kalo kita analogikan. Iya bener sisi orang posting. Nah kalo kita menganalogikan sisi dari orang yang menerima postingannya. Siapa? Apakah ada di Alkitab yang menerima postingan itu? Kalo kayak orang yang menerima postingannya. Dan keep positive thinking gitu maksudnya. Oh iya kalo dalam konteks Alkitabnya sendiri ya berarti kita sebagai si pembacanya nih. Ya kita mesti tau juga bahwa nilai diri kita tadi tuh ya gak ditentukan oleh ini. Kan kita masalahnya kan gara-gara kita liat dia kita merasa aduh. Oh iya nih. Dia kayaknya tinggi banget nih. Standard gue belum nyampe nih. Gue belum kesono nih. Menciptakan standard sendiri jadinya. Ya apalagi sosial media kan sekarang kayaknya lumayan cukup dunia yang. Ya semua orang hidup disitu kayaknya ya. Sekarang-sekarang ini. Jadi istilahnya influence-nya pengaruhnya atau centang birotongga banyak-banyakan follower tuh udah kayak. Ada apa ya bilangnya ya. Coklat, keju. Bisa. Masih gue pake keju. Masih gue pake keju biasanya. Coklat, keju. Haleluya. Masih kena kan. Gue udah bilang kalo sama orang yang lebih tua kena dong. Kena ya. Soalnya sih gue gak kena dengaskan ya. Not even fun gitu. Kita harus ngomong ke semua market dong. Ya jadi gitu betul-betul. Jadi maksudnya ya kalo kita ngeliat kayak gitu-gitu ya kenapa banyak orang yang insecure gara-garanya ya gara-gara mereka sendiri gak jaga hatinya juga gitu loh. Dalam artian ini ya different people different process. Ngiri. Bener-bener. Contoh ya. Kenapa gue bilang gini contoh ya. Kalo hari ini kita berdua nih ada lu sama Aldo ya. Gue misalkan kasih Aldo. Aduh atas pertemanan kita gue kasih lu ini dah handphone merek X gitu ya. Gue kasih gini. Senang gak harusnya? Senang. Ah lu man sebagai temen gue juga nih gue kasih handphone merek X lagi. Tapi nilai handphonenya manual 4 kali lipat lebih tinggi dari nilai handphone yang gue kasih Aldo. Lu masih seneng dong? Kesel gue. Maksud lu apa gitu kan? Padahal lu dikasih handphone juga gratis. Kenapa lu masih kesel? Emang ada bersyukur-syukurnya. Ya lu lebih mahal bro. Ya kan tetap aja. Lu dapet secara cuma-cuma tanpa kalo lu gak tau gue dikasih handphone mahal lu harusnya gak kesel kan? Enggak. Nah itu maksudnya poinnya itu mas. Lumayan minumnya bagus. Jadi maksudnya tadinya ada berkat-berkat yang harus kita syukurin. Tapi pada waktu kita. Pukar yang maksudnya, ye 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 ye. Buka. Disyukurin. Ada berkat yang kita harus syukurin. Kan kali pilih diksi yang gak bisa dikasihnya aja gue. Kami misalnya disyukuri. Disyukuri ya. Gwa tadi gue gak maksud gitu, tapi. Untuk orang yang ngiri, ngiri bekerne, ngiri. Ngiri, ngiri, ngiri. Maaf tau gue ngantai ganya ngotongnya. Bener juga ya. Tapi paham kan maksudnya ya? Paham, paham. Jadi artinya ada berkat-berkat yang tadinya kita aduh bersyukur banget dapet gini. Tapi gara-gara kita compare sama orang lain. is to different things jadinya gitu hilang. Masalahannya adalah ketika dikompleks sama sesuatu ya. Iya dan itulah akar muakar, akar muakar bahasa. Gimana gue gak mau kasih tinduk? Akar muakar. Asal muasalnya maksudnya. Asal muasalnya maybe orang bisa insecure karena dia comparing terus sama orang lain gitu. Dan padahal dalam hatinya gue juga pengen kayak dia nih tapi karyanya sebenernya belum ada gitu loh. Satu sisi seharusnya memotivasi ya kalau memang dia mau bergerak di bidang sama eh dia bisa chief gini nih. Well kalau memang gue dipanggil ke tempat yang sama ya gue mesti ngapain nih istilahnya kan gitu harusnya ya. Atau malah berkolaborasi kalau yang bersangkutan mau dikolaborasin sama dia atau mau kenalan dan lain-lain. Tapi pertanyaan paralelnya kok adalah sebenernya peran anak-anak muda nih kok sekarang kan sudah semakin apa ya menurut gue semakin aneh lah gitu karena pekerjaannya juga semakin banyak dan semakin aneh gitu. Nah sedangkan maksud gue untuk bisa mencapai suatu kekayaan nih kadang-kadang kerjaannya tuh bisa ditung pake jari sebenernya. Lu ngomongin video editor sekarang video editor banyak banget. Tadi kita baru ngomongin juga. Orang mau jadi video editor bilang wah aku bisa achieve dia ternyata. Sedetik pun juga gak deket skillnya ya kan. Nah maksud gue prosesnya kan sekarang jadi makin sulit nih kok untuk bisa nembusin atau setidaknya sama lah sama yang selevel-level kayak yang udah gede-gede lah gitu kan. Nah sebenernya nih kalau ngomongin dari Alkitabianya kok sebenernya apa sih janji Tuhan buat para anak-anak muda di masa-masa sekarang ini yang semuanya sosial media semuanya pengen adu-adu kaya-kayaan gitu ya. Pengennya sebenernya Tuhan tuh mau apa gitu. Kali aja kan biasa kalau ada pendeta suka ah saya dapet nubuatan nih. Nah sebenernya gue tuh kadang penasaran juga anak muda sekarang dipakai untuk apa sih? Kalau dulu kan untuk membebaskan bangsa-bangsa ceritanya kok. Iya bener sekarang udah apa? Bangsa apa lagi yang bebasnya? Sekarang tuh sebenernya ngapain sih gitu selain kita harus mengejar karena jadi tujuh objektifnya jadi semuanya sama tuh kalau gue ngeliat ya. Oh iya bener. Untuk mamer di sosmed pokoknya gue harus sesukses mungkin supaya gue bisa mamer di sosmed gak kaya dulu lah gue pengen sesukses mungkin untuk bahagiain orang tua buka lapang pekerjaan yang banyak sekarang tuh enggak gue pengen terlihat kaya dulu deh setidaknya biar gue bisa showcase deh di sosmed gue gitu. Showcase oke oke oke. Kalau kita sebagai orang Kristen sebenernya lagi-lagi Tuhan gak melarang ya kalau kita tuh bisa jadi sukses dan kaya gak masalah. Tapi fungsinya setelah kita sukses dan kaya itu buat apa? Gitu. Jadi kalau ditanya tadi pesan buat anak mudanya apa? Ya garam dan terang sih salah satunya ya. Satu? Ya salah satunya garam dan terang. Kayak lagi di rumah makan. Garam dan terang satu ya. Wah lucu juga ini teman kita. Gila ini orang yang garam dan terang satu ya. Kayak pesan Bami ya. Aduh. Tolong balikin coba mikor. Tapi itu juga betul juga tuh garam dan terang. Terus kok? Iya garam. Enak banget. Lu kalau mau lurusin tuh yang bener. Maksud gue. Aduh. Garam dan terang ya. Iya. Gitu garam dan terang dan lagian panggilan kita memang untuk memperkenalkan orang sama Yesus sih. Garam tuh banyak orang kan fungsinya pikir garam zaman dulu konteksnya dipikir sama kayak garam makanan sekarang memberi rasa. Sebenernya kalau kita lihat rekomendasi ayat Alkitab teks aslinya itu garam itu bukan garam makanan tapi garam yang buat pupuk malah. Gitu. Yang buat pupuk karena di Israel kuno-sono pada waktu saya kesana juga sampai sekarang itu garamnya laut mati itu masih dipakai buat pupukin tanah. Gitu. Jadi fungsi orang zaman dulu itu menganggap garam itu pupukin tanah berarti dia mencegah hama muncul sehingga menyuburkan apa yang perlu disuburin kan gitu kan. Ya berarti menghentikan yang jahat. Oh bukan ngasihinin makanan nih. Bukan. Karena dari dulu gue taunya ngasihinin. Iya dan ngeluarin yang baik memberi pengaruh yang baik hentikan yang jahat ngeluarin pengaruh yang baik ya walaupun memang sih fungsi garam memberi rasa gak salah juga. Kita sebagai orang Kristen sedikit kan analogi suka gitu ini bakmi ini semangkok ini garam cuma segini aja udah mempengaruhi satu mangkok rasa orang Kristen harus mempengaruhi memberi rasa gak salah juga. Tapi kalau kita lihat konteks aslinya sebenarnya ya itu menghentikan yang jahat-jahat dari tanah dan mengeluarkan yang terbaik dari tanah itu sehingga yang pohon diatasnya bisa berbuah. Bagus tuh sebenarnya yang artinya menghentikan nilai-nilai yang mungkin keliru di dunia ini tetapi mengeluarkan nilai-nilai yang baik gitu loh yang Tuhan mau which is ya kita jadi garam dan terang itu. Tapi Tuhan menjanjikan kita kaya gak kok? Kan kita harus kaya anak Tuhan tuh harus terlihat diberkati kok. Kalau misalnya ada yang udah sok mau jadi garam juga kagak kaya-kaya gimana kok? Mungkin bahasanya bukan kaya ya orang berpikir kaya kalau di dalam Alkitab sendiri Yesus sendiri bukanlah orang yang kaya. Murid-muridnya juga bukanlah orang yang kaya tapi pengaruhnya luar biasa. Tapi kan maksud gue dulu tuh konteksnya gue bisa katakan mungkin konteksnya tuh kaya hippies. Hippies. Nomadenan gitu ya? Iya gue ngeliat Tuhan Yesus tuh kaya hippies gitu kaya orang-orang chill gitu ayo bro kita jalan bro mereka kesana terus kayak kayak punya hippie trailnya aja ada hippie trailnya aja gitu mereka dateng hippies-hippies gitu karena maksud gue secara kebutuhan gak ada kompetisinya masih kecil banget orang juga masih dikit banget jaman dulu nah sekarang apakah konteks itu tuh masih bisa dibawa dan relevan kok sama anak-anak sekarang untuk melihat bahwa eh Tuhan Yesus tuh lu gak kaya jadi kalau lu gak kaya pun juga sebenarnya gak gak masalah justru bukannya lu sama sama Tuhan jadinya gitu. Oh ya di satu sisi menjadi kaya gak salah juga sih itu ya satu sisi jadi kaya gak salah juga tapi banyak orang kan pengen menjadi kayanya akibat kesaking pengen jadi kayanya yang kita takutin itu menghalalkan segala caranya sih itu yang gue terasa Tuhan paling gak seneng tuh dengan orang yang model begitu dan lagian pada akhirnya juga apa yang kita kumpulin sekaya-kayanya ditimbun kalau firman Tuhan bilang itu ada firman Tuhan yang bilang ada orang kaya menimbun semuanya buat dirinya sendiri itu orang yang bodoh kata Tuhan karena kalau dia gak tau nyawanya diambil pada malam hari ini yang dia timbun buat apa nah konteksnya begitu sih kalau di Alkitab jadi kaya gak apa-apa tapi kalau ditimbunin buat diri sendiri ya buat apa tapi Tuhan sebenernya menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran gak kok kebutuhan kita pasti cukup tapi lagu doa ya bes suka diulang-ulang kok gimana lu dia lari kesini terus nih oh iya orang mungkin banyak insecurity berhubungan juga sama berkat berarti kan insecurity 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 karena insecurity datang dari berkat kan sebenernya kan iya ketika orang gak dapet berkatnya orang jadi insecure jadi insecure nah masalahannya sebetulnya adalah berkat itu gak melulu tentang duat duat lagi duit atau bijak lagi iya kan orang tuh berpikir bahwa ya berkat itu relasinya sama uang padahal padahal bisa juga duit bisa juga rejeki iya lu kan dulu jual tas kawe enggak tapi maksud gue orang-orang ini tuh menganggap bahwa berkat adalah uang rejeki gitu padahal bisa jadi iya kita bisa napas aja sekarang ya berkat kan iya lu bisa ngobrol sama gue ya berkat sebetulnya what the hell iya gua sih enggak ya gua sih enggak ya tapi konteks-konteks lu ya abisnya dinyanyi-nyanyikan sama ya certain church apa menurut interpretasi country itu lagu itu kita kita breakdown liriknya ya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas wilayahku daerah oh iya daerahku daerahmu atau daerahku 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 iya kalau gitu maksudnya apa tuh kok maksudnya nah kembali lagi kalau kebanyakan orang membaca alkitab itu comot diinterpretasikan langsung ke kondisi zaman sekarang padahal selalu kayak tadi kan kita mesti refer to konteks zaman dulu dan ya abis itu sendiri berdoa begitu karena ya abis itu ajarannya apa ya disitu ya abis itu dilahirkan nah si abis ngapain nih kok sangat penuh sangat penuh kesakitan dia dilahirkan dengan sangat penuh penderitaan makanya itu doa dia untuk memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku itu doanya abis itu karena dia tergencet gitu maksudnya ya dia lahir dengan sepenuh penderitaan bukan gue ngomong terampit tergencet dia kenapa sempit bajunya bajunya kekecilan enggak maksud gue dia tuh maksudnya dalam keadaan yang terpojok gitu makanya dia berdoa aja seperti itu sebenarnya memperluas wilayahnya dalam konteksnya abis itu apa sih kok memperluas wilayahnya dia memang mau wilayahnya dia dia itu maksudnya tanahnya gitu ya ini segala macemnya memang mau diperluas aja kayak kita mungkin nambahin properti ya maybe atau nambahin daerah-daerahnya dia doa itu pas dia lagi susah tuh lagi dalam posisi kesakitan atau dalam penderitaan yang saya inget ya kita coba cek lagi saya belum tentu inget semuanya tapi at the end of the story tau enggak ternyata ya abis ini minta ini enggak buat diri dia sendiri jadi ternyata after doa itu ada satu kota di jaman di masa kuno dulu namanya kota Yabes kalau saya enggak salah ya dan kota itu paling banyak ahli tawarat dan orang farisi ahli tawarat ahli tawarat ya tapi jangan membawa ahli tawarat ini ke ahli tawarat jaman Yesus ini karena kalau stigmanya kota ahli tawarat jaman Yesus wah ini mah orang-orang jahat enggak justru orang ahli tawarat kenapa sih orang-orang yang mempelajari kitab nah itu adanya di kotanya Yabes itu jadi dia terkenalnya tuh dengan meminta itu ada faedahnya buat orang lain tapi narasi lagu ini dinyanyiin sekarang tau sendiri kan buntutnya enggak enggak tau kok apa kok enggak tau ya tau kok ya kumpulkan buat saya semua kumpulkan buat saya semua dan memperluas daerahku lagi-lagi kalau memang Tuhan anti orang kaya banyak pelayanan Yesus pun ditunjang oleh orang kaya salah satunya ditunjang bendahara Herodes tuh ada gitu yang menunjang pelayanan Yesus dengan hartanya jadi bukan anti orang kaya narasinya Tuhan kita ini tapi Tuhan tidak mau uang memiliki saudara itu bukan saudara memiliki uang tapi uang memiliki saudara cakep gitu iya tapi habis kan doa habis di bawah-bawah kotbahnya selalu berlimpah-limpah kok semuanya tapi konsep konsep berlimpah-limpah itu apakah benar kok kalau gue ngasih banyak dapetnya juga banyak kayak investasi kayak saham BCA pertama apakah Tuhan butuh duit kita enggak sih harusnya enggak iya emang siapa yang butuh duit itu makanya siapa yang butuh duit kita manusia dong manusia ya pasti ya kadang kalau keramaian kan butuh bank oh iya benar-benar tapi ini pertanyaan lu ini udah melancat dari insecure sebenarnya ini kan paralel enggak dia merasa insecure kali gara-gara kurang dua nyam iya apakah gue kurang dua nyam kurang berlimpah-limpah kurang berlimpah-limpah iya jarang nyanyiin lagu yabes enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah besok boleh dimulai ya kok iya boleh tolong di endingnya ya tapi enggak ada yang nyambung-nyambung yang menurut gue menurut gue insecure kenapa menurut nyambung karena menurut gue insecurity itu datang dari duit sebenarnya lu bisa pede dengan duit makanya ada kalanya walaupun lu jelek karena aku tidak jelek dengan uang lu yang banyak sesuai katanya lu punya duit lu punya kuasa lu mau gue kasih headline ketiganya apa tuh tapi tapi maksud gue jadi ada kan maksud gue kayak sebuah apa omongan bahwa ini orang kalau lagi susah tuh diajak pergi aja udah males diajak ngobrol aja mukain nunduk mulu iya nah maksud gue jadi sebenarnya insecurity buat gue sih ya jadi ujung-ujungnya memang uang dulu uang lagi sih iya betul makanya gue pengen nanya Tuhan tuh menjanjikan kekayaan enggak makanya kenapa doa yabes tuh selalu dinaikin terus soal prosperity terus soal kasih ke gereja kasih ke gereja kasih ke gereja emang kita mau dikasih apa sih kok sama gereja kok kayaknya gue ke gereja RC tuh harapan gue cuma satu loh gue gak pernah minta prosperity karena gue datang ke RC ngasih persembahan juga gak minta jadi cepet kaya karena ngasih persembahan yang gue ke RC gue cuma ingin dapet pengajaran doang sesimpel itu doang gitu nampaknya motivasi-motivasi anak muda sekarang akhirnya bergeser kok karena kebanyakan nyanyi doa yabes kemana gesernya segini wow putar ke kiri putar ke kiri kok jadi poco-poco jadi bergeser ya kira-kira bergeser gak sih kok sekarang kalau menurut saya udah pasti kita dari raca mata kita aja keliatan gak bergeser kalau kan koandri dulu di gereja yang lumayan gede juga di Raja Wali koandri lihat generasi-generasi pada saat itu ya wah narasi banyak sih banyak narasi-narasi yang istilahnya ikut Tuhan apa ya kita bilang name it claim it kita name it kita claim it bisa datang gitu maksudnya padahal gak seperti itu juga doang berarti kalau seperti itu berarti kita lebih tinggi kuasanya dibanding si memberi berkat juga nah kalau kita juga narasinya kita minta berkat-berkatnya terus kalau pada waktu gak dikasih kita dengan mudahnya kecewa pasti dan tinggalin Tuhan ya berarti kan pertanyaannya gini lu mencintai berkatnya atau mencintai si pemberi berkatnya kalau gitu padahal kita memberi kepada gereja konteksnya tadi soal itu ya tadi dia cerita dia datang ya memang untuk memberi kita memberi kepada Tuhan atau memberi kepada gereja karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita tau nih kalau gak ada dia kita gak selamat nih udah terlalu besar pengorbanan dia buat kita sehingga kita bersyukur sifatnya mengucap syukur bukan udah mau nagih apa Tuhan gak berhutang apapun sih sama kita kalau bapaknya temen gue tuh kalau lagi rugi urusahannya dia kasih duit banyak ke gereja karena di insecure karena di insecure kayaknya gue tuh kurang banyak kurang baik ya kurang baik gitu kurang perform karena aku kurang banyak nih KPI aku belum kecapek jadi ngasih lagi ngasih lagi gitu iya itu konteks itu ya tapi lu gak pernah mau berbagi prinsip itu kok biar gereja kita rame rame gak rame biar jiwa-jiwa Tuhan yang utus aja lah kita tetep stick pada yang bener aja gitu bisa banget nih masnya nama siapa mas sorry mas saya Endra ini gara-gara dia nih guys temennya jadi Endra dan Andre guys kalau temen tau if you know ya if you know gak enak gue memperburuk citra pendeta jadi gue bikin namanya Endra aja ya lagi kalau misalnya ngomong kayak gitu kok Andre aja maksud gue sempet kelilit hutang juga banyak gitu banyak kurang ikut Tuhan apa lagi anak pendeta bener-bener udah ngajarin gak pake hukum-hukum prosperity lagi maksud gue harusnya udah bagus gitu iya 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 kan gue dikasih hutang banyak gitu kalau dia kan layak lu kan maksud gue ya harusnya udah dari dulu dari awal ya kan harusnya pas lu lagi naik motor nganterin basho goreng helm lu kebalik maksudnya gitu kan basically ini baru caranya kebalik emang lu tujuan-tujuan lu juga ada hutang kan dulu iya sama ini beja para penghutang ini beja para penghutang kita ya tapi kembali ke insecure tadi ya sebenernya dampaknya gawat gak insecure nya tapi tadi dulu deh ini kan temen kita lumayan terkenal nih followernya banyak iya tapi insecure gak sih lu pernah insecure gak sama penuh lah lu sendiri gak lu dulu ngeliat orang lain deh wah gila ya dia nih recordnya udah segini padahal kerjanya cuman begini-gini doang cuman bikin vlog cuman bikin review nyolong dari luar negeri kontennya lu pernah insecure gitu gak? iya nanti lu gak usah bahas-bahas kasus lu tuh kalo mau cancer tuh di movie aja gitu loh jangan di channel nih gereja gue gitu aku nanya dari perspektif lu lu pernah insecure gak dengan hal itu? insecure jelas maksud gue jelas lah lu kalo misalnya liat apalagi yang misalnya mulainya lebih belakangan daripada gue terus tiba-tiba udah growth segala macem pastilah gue ada rasa insecure tapi gue selalu bikin rasa insecure itu satu dua hari doang habis itu biasanya gue coba ngeliat apa yang dia lakuin sih terus gue coba coba bikin tiru nah cuman memang yang sekarang gue lakukan adalah memang karena gue tau kreator ini gak akan habis-habis dan gue kayaknya akan iri-iri terus kalo liat makanya akhirnya gue lebih prefer untuk yaudah mending gue buka cabang bisnis yang lain lu prefer bukan lebih prefer? iya gue prefer gue prefer untuk membuka cabang bisnis yang lain karena menurut gue akhirnya jadi gak sehat kalo gue membanding-bandingkan gue terus itu kan lu ngomongin sikap hati iya bener cara gue punya sikap hati adalah gue harus bikin another business nih supaya gue gak selalu iri dan jadiin ini seperti jaman awal gue bikin dimana memang gue cinta sama bidangnya bukan lagi ngejar gede-gedean berarti pada waktu lu mulai maksudnya kan lu mulai dari apa yang lu bisa kan iya yang lu cintai kan iya iya gitu sih pasti itu yang gue cintai sih kok nah sekarang tuh jadi bergeser kan jadi bukan cuman soal yang dicintai gitu iya industrinya lagi pengen apa ya iya harus berkompetisi sama satu sama lain sedangkan dulu gue gak punya hasrat untuk berkompetisi apa yang gue lakukan ya emang yang gue suka gitu karena jadi komersil jadi punya tim anak-anak segala macem jadi tanggung jawabnya udah beda tuh ngeliat dunia konten tuh gak cuman konten doang tapi ini bisa menghasilkan apa enggak bahkan banyak juga yang sampe bukan hanya masalah industri nya aja ya sampe bentuk tubuhnya pun diatur ya terus demikian rupa setau gue ini ya setau gue ya demi dapet engagement atau demi dapet ya endorsement yang cukup gede kali demi dangejer centang biru itu tadi bener gak sih? iya mungkin ada beberapa kayak gitu pasti ada aja kalau bapak kan banyak bergaul sama saya iya ini kan kalibernya jauh kok gue juga udah mulai minder ini sama dia wah insecure gue sama dia kan gue cuman kenal sama orang bukan guanya beda dong pak lu bagaimana lu jadi lu lebih prefer apa? lebih prefer lagi lu emang emang susah nih namanya edukasi ini rendah begini jadinya ya bapak ibu ya jangan dicontoh nih oh ya kalau misalnya mau tau edukasi siapa yang lebih rendah nonton movie deh guys nanti tau deh jawabannya tapi gue kalau mungkin kalau di dunia yang gue tau ya di entertain ini beberapa ada yang insecure gak? iya mungkin ada beberapa contoh misalnya sutradara yang tadinya punya film A terus ternyata laku banget terus jadi paksa untuk bikin film B ya itu pasti satu pressure lagi nih yang bikin dia insecure dilihat insecure dengan apakah viewer senyampe di film kayak pertama ya banyak juga kayak gitu enggak satu dua kan ada istilah kutukan kutukan sequels ya? eh sequels kutukan sequels karena ketika bikin yang berikutnya biasanya akan dibawa yang sebelumnya di compare sama yang sebelumnya iya dan itu bisa jadi insecurity dari dianya juga sebetulnya ah insecure karya ini iya itu dari segi yang wajar ya ada juga beberapa yang gak wajar kalau ngeliat ada artis lain dia merasa kalau dirinya jadi udah gak laku lagi segala macem udah gak ada collateral damage nya jadi juga ya itu udah hal yang umum sih sebetulnya kalau di dunia yang begini-beginian dia untungnya dia bisa menyingkapi dengan baik kan maksudnya ini gak sehat nih gue harus cari sesuatu yang lain berarti kalau misalkan kita lihat ada artis di luar sana lagi bikin side job ya menurut gue itu dia berusaha untuk diri insecure aja sih iya karena akhirnya kan mencoba memalingkan wajah aja sih iya dan gak mencoba untuk menghalalkan segala cara untuk jadi number one engagement menurut gue dan oke-oke aja gak apa-apa juga sih iya kalau cara-caranya oke gak masalah masalahnya kita takutkan gara-gara problem insecure ini terutama di generasi muda saya pribadi ya punya pandangan jangan sampai ngerjain hal-hal yang udah sampai kita bilang bahasanya apa ke generasi muda ya red flag ya udah red flag banget gitu istilahnya untuk menerobos titik-titik tertentu sehingga jadinya demi dapet ya itu NG apa tentenar lah inilah yang berawal semua dari insecure ya sebenernya persona juga sebetulnya bisa jadi salah satu belum persona lagi nih ini menarik nih persona juga bisa jadi bikin orang insecure loh maksudnya gue punya satu kenalan yang dia gedenya tuh karena persona tertentu tapi ujung-ujung dia mulai capek sama persona itu ya jadi itu berawal dari siapa itu kan ada lu gak kenal ntar gue kasih liat deh lumayan pasti lu lucu lu gak ketawa tapi sekarang dia mulai capek dengan hal itu karena insecurity dia di awal itu kalau gue gak begini gue gak laku nah gitu kalau di titik ini bertahalian dengan firman Tuhannya nih ya kita kan pasti setiap kita di wire sama Tuhan ya bahasa gue ya di wire sama Tuhan tuh dalam artian talenta dan kemampuan berbeda-beda dari orang lain makanya tadi kalimatnya Aldo tuh menarik buat gue dia mulai dari apa yang dia sukain kalimat Aldo begini? iya menarik tipis-tipis saya aja udah mulai nyapu-nyapu nih dong sabar aja kok udah mulai berbenah udah mulai berbersih oh gerah banget kok sama dia gue segera gue kenapa kok apa kalimatnya yang menarik dia itu menarik adalah mulai dari yang dia sukai dan dia cintai dan itu yang lebih long lasting sih kalau menurut saya walaupun sebetulnya bakal lebih lama iya growthnya lebih lama ya kita bikin apa yang kita demen aja sekarang lama banget growthnya kan tapi kalau kenceng tapi kan tapi kita berapa lama dong bikin gitu next time gak dong? next time dong oh iya pasti karena tapi kan ada antusiasmenya tetep gue rasa sih antusiasmenya tetep sama semangatnya masih tetep sama dibanding dengan yang pura-pura jadi orang lain tadi iya iya betul-betul ya karena pada dasarnya kalau kita pura-pura jadi orang lain ya gak ada yang spesial dari kita kan gitu tapi lu sendiri kalau nanti kalau misalnya lagi lihat pendeta-pendeta lain yang sosmednya gede iya 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 AKR-nya gede dimatanya banyak lu kadang sering insecure gak sih kok? jujur ya kadang kalau ngeliat yang gede-gede gitu kan kita jadi bertanya-tanya dong ya apakah gue di jalan yang bener? oh apakah gue memang seperti harus seperti mereka melakukan apa yang tanda kutip mereka lakukan tapi ya ternyata Alkitab sendiri memberi penghiburan gitu loh maksudnya Paulus juga sempat ngomong kan aku menanam Apollos menyiram oh yaudah gue sekarang sudah pandangnya yaudah kita ini teamwork sebetulnya satu kerjaan sorga nih punya Avenger beda-beda mungkin dia Iron Man mungkin gue kemampuannya ya Spiderman yang cuman wartawan swing-swing ngantar barang dan lain-lain mau Spiderman swing? ya ampun Spiderman yang swing-swing ah bahasanya apa sih itu ngayun ya aduh ya istilahnya jadi yaudah jadi maksudnya ya memang mungkin proses berbeda mungkin orang lain-lain yaudah kita bisa gue bisa kerjain ya model gue begini kalau gue berusaha jadi orang lain ya Tuhan ciptain gue aneh misalnya contoh ya kalau kita naik mobil kita kan pengen tau misalkan di dalam mobil ada yang namanya setir nah mobil di dalamnya ditaruh setir ya berarti ini adalah memang kendaraan yang dicipta apa sorry kendaraan yang memang harus ada roda yang diputernya kan gitu jadi kalau kita mau liat nih panggilan kita dalam hidup kita apa ya liat ke dalam jangan liat keluar sih kalau kita di dalam mobil bukan setir tapi setang kita mungkin harus bertanya-tanya itu mobil apa bajai oh iya bener juga mesti belok-belokannya seperti itu jadi kan liat ke dalam gitu maksud gue gitu jadi kalau gue seperti ini ngalamin-ngalamin tapi yaudah liat ke dalam aja oh ini yang Tuhan wire di gue seperti ini ya gue berjalan disitu aja tapi sampai sekarang masih ada suka feeling gitu kok sekarang enggak sih enggak terlalu udah lebih safe ya lebih aman karena ngelakuin yang biblikal-biblikal aja karena pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan aja udah gitu aja tapi lu seneng aku dengan kondisi gereja kita sekarang gue sih seneng lu seneng? iya lu juga jarang dateng kenapa sih lu dia dateng tiap Sabtu ketemu gue ini lagi tiap Sabtu ketemu gue ini lagi ini beda kalau itu BPN itu itu mah berarti tuntutan aja kalau itu mah ketahuan tapi gue seneng dengan dengan tidak banyaknya orang di kenapa lu nyumpain di gereja ngerame-rame? mendingan begitu tapi semua perpuluhannya gede-gede daripada yang gede-gede ngurusinnya pusing belum lagi banyak aip-aip segala macem yang memang ditutup-tutup segala macem ya gue lebih seneng kayak gini sih kok Andre maunya ini gede atau enggak kok? kalau saya pribadi bukan masalah gede atau enggak sih kuat yang saya pengen kuat dan dampaknya yang saya pengen tapi maksudnya ingin enggak kok jadi ku Andre mau jemaatnya berus-berus gede-gede jemaatnya aderain semua tadi udah mulai sapu ini sekarang gue udah pengen jidat jemaatnya aderain susah angkat tangannya makanya tangannya tinggi wing-nya 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 tangannya tinggi wing-nya dalam saya rindu punya jemaat yang kuat-kuat saudara tapi pengen banyak enggak sih kok jemaatnya? harus sih lagi-lagi maksudnya kalau kondisi tanya maunya banyak atau enggak ya kita lihat aja terserah Tuhan sih kalau gue rasa kalau dari keinginan ke Andre sendiri kalau kita ngerjain apa yang benar pasti pertumbuhan itu ada gitu pertumbuhan itu ada walaupun lambat walaupun lambat atau cepat ya walaupun natal rame banget ya tiap natal ya walaupun tiap natal rame dateng ya mungkin temen-temen yang lain dateng atau udah ngundang abis itu ya banyak orang kan Kristen kapal selam hilang nanti muncul lagi bilangnya Kristen kapal selam kapal selam belum-belom jadi lenjer ada pake jualan dia duluan yang ambil lo berdua berdoa ngobrol mau enggak? gue ngasih vodka sendiri nih tapi gue jujur hari ini tercerakan sih dari pembahasan kita maksudnya ternyata insecurity itu enggak cuma sebatas itu dan berkat itu memang enggak sebatas itu doang ini pembahasannya cukup sederhana menurut gue sederhana tapi dalam episode-episode brave talk kita tapi menurut gue lumayan dalam relevan sama orang-orang di luar situ dan menyerang kita-kita juga yang maksudnya profesinya hamba Tuhan juga lo bayangin sekarang kalau hamba Tuhan yang istilahnya enggak main sosial media mungkin kaget kalau ngeliat orang sosial media kok bisa segede ini kok dia ada dimana-mana sempet waktu gue dateng kuliah eh sebelum selesaiin gelar master kemarin gitu ya dateng kan ke kampus ketemu dosen pembimbing ada ketemu temen halo Andre Andre sekarang rajin ya meskipun enak sih punya tim ya kalau gue mah enggak loh dia enggak tau dia enggak tau bapak kalau misalnya bikin jelek-jelek aja pak dia orang-orang cibah sama bapak hasil anggunya iya ripper flow ripper flow in you kalau enggak yang cium hujan kisrek kisrek bapak bikin itu aja berarti ada orang keganggu pak dia willing pak untuk saya ganti saya bantuin saya bantuin deh pak kasihan benar-benar banggu ya tapi in the point kan maksudnya ya berkarya mulailah dengan yang terakhir matal do mulai menarik ya mulailah dengan apa yang kita cintai dan apa yang kita bisa aja mulai aja dulu gitu seperti slogan tokosidia itu loh iya mendingan mendingan tidur sih kalau gue sekarang oh iya bisa juga memikir aja udah sendiri daripada ngeliatin orang mulu enggak ada habisnya gue liat iya iya apalagi sekarang udah makin banyak ada threads ada twitter berubah jadi ex makin barbar gitu dan gue tau tuh beberapa orang-orang yang gue tau ekonominya kayak apa terus di sosmed showcase-showcase gitu menurut gue nih orang pada ngapain ada juga yang lucu juga kecuman itu do gue tau lakinya kayak gimana tapi perempuannya tuh suka mengebanggain dia gitu loh jadi kayak terus ya karena masalahin kayak gue kan ini orang ngapain sih gitu loh lu gak tau lu gak tau aja gitu ya kayak gue liat postingannya phillies kadang gue tau nih lakinya gue udah pengen ngegor gitu udah lah film lah pengen ngegor gimana eh film gitu ngegor gimana emang enggak 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 tadi gue gak pernah ngomong ngegor ngesel ya kayaknya ngesel gue ngesel ya tapi untuk menutup podcast kali ini kayaknya gue rasa banyak dari temen-temen yang kayaknya belum tau sebenernya RC tuh kayak apa sebenernya mulut gue itu yang kayaknya dari episode pertama sampai sekarang orang tuh sebenernya gak tau RC tuh kenapa kita-kita memilih RC tuh dibanding sama gereja-gereja besar yang terdekat tuh seperti apa nah biar temen-temen ngerti dan kali aja sepaham atau seselera dengan kalian yang nonton nah coba kalau Andri bisa bisa ceritain kalau Andri secara singkat RC tuh seperti apa jadi kalau RC itu kita punya nilai kan be brave gitu ya salah satu nilainya tapi kalau tanya visinya kita RC tuh memang visi kita adalah to build people life gitu with kingdom value who will have global impact tujuannya membangun kehidupan orang-orang yang di dalamnya biar kuat gitu nilai-nilai kerajaan Allahnya dan sehingga mereka bisa berjadi berdampak buat kerajaan Allah juga di dunia mereka masing-masing global tuh bukan global internasional aja yang kita maksudkan ya di dunianya mereka masing-masing makanya saya bersyukur kayak Aldo berdampak di dunianya dia games dan kawan-kawan terusannya manual juga berdampak gak sih gak seberapa itu mulu teman-teman kita yang lain yang mungkin kita belum dudukkan di meja ini yang memang punya dampak di dunia finance misalkan dan lain-lain dan itu doanya saya juga sih biar dunia-dunia itu ada anak-anak Tuhan karena kalau enggak ya lagi-lagi konsepnya tadi kan garam dan tenang tadi ya mencegah yang jahat memuarkan yang baik-baik tuh jadi tujuannya tuh seperti itu dan membangun hidup orang itu sih perbedaannya Arsi dengan yang lainnya itu supaya kita disini memang tujuannya membangun orang bukan membangun gerejanya itu buat saya nomor dua sih jadi orang yang dipercayakan sama Tuhan di Arsi ya kita coba komunitasin terutama terus kita coba kenali mereka satu-satu terus gimana kita bisa ngembangin mereka sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah di palintah mereka masing-masing gitu sih goalnya gitu ya tapi yang pasti gue kasih tau kantong persembahan gak dioper-oper gak ada dan perpulan juga gak disumpahin masuk neraka jadi harusnya aman jadi kalo mau ngasih ya willing-willing aja ya bener gitu ya jadi itu obrolan kita bareng sama gembala kita kok Andre obrol-obrol santai serius ya dan semoga ini memberkati nah itu omongan gue baru pertama kali gue ngomong gitu semoga ini memberkati karena biasanya emang kita yang memberkati aja tapi gue berharap ada banyak pendeta-pendeta atau pemuka-pemuka agama kristiani yang mau duduk disini bersama kami supaya kami tuh bisa nanya-nanya kalo sama ko Andre kita keseringan komsel jadi maksud gue justru pertanyaan kritis itu terdevelop disitu jadi kalo kita disuruh podcast sama ko Andre mulu orang kitanya udah nanya private udah nanya private iya maksud gue udah terlalu banyak nanya private mungkin juga boleh tulis di kolom komen ya kira-kira mau bahas yang mungkin relating dengan dunia mereka boleh ya gitu tulis di kolom komen kira-kira ada yang mau bahas hal apa yang temen-temen mungkin lagi resah kenapa emang klip-klipnya tuh pertanyaan gue mulu ya iya karena pertanyaan lumayan kritis kan kritis ya kenapa lu gak pernah kena ya karena lu kenal Olin ya jadi gue deh link kurangin gue ya link gitu ya jadi karena flownya Olin kaset ke gue dulu ini gue link enak juga tuh ya jadi gue yang jahat ya tapi ya overall gue happy sama pebacara hari ini lumayan ini satsful ya tapi thank you guys semua sudah nonton Brave Talk selama beberapa episode kebelakang mungkin dan season 2 kita mungkin agak sedikit tersendat ya dari segi episode mungkin kalian expect bahwa kita bisa deliver di 2 menit minggu sekali cuman kita lagi itu makanya gue bilang kita tuh berhalangan untuk mencari pembicara-pembicara yang bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan kita nah jadi kalo misalnya lu punya nama-nama mungkin bisa di drop di kolom komentar atau lu pada adalah pendetanya bisa juga lu komen disini gue berani dok gitu ya maju boleh 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 ya pokoknya kayak gak cembran ini bapaknya berbicara jadi kita ngobrol pak karena menurut gue banyak banget yang diberkati dari podcast-podcast kita jangan diambil yang cuman klip-klip negatifnya doang gitu ya betul-betul banyak itu loh kak jesse ngasih banyak berkat juga ya jadi maksud gue walaupun kayaknya dia banyak berkat ya dia kayak kemalangan ya gak gue yakin kak jesse ikut Tuhan sudah lama dan gue yakin dia tidak tergoncangkan dengan netizen-netizen iya dia sih enggak mungkin orang terdekatnya kali mungkin ya tapi gue juga mau bilang ke orang yang nonton ini jangan berhubungan kita lucu di luar sana ya karena kalau kita ketemu suka awkward gue kalau orang-orang di luar iya apalagi aku suka topik kamu yang itu tuh nah itu iya gue udah lupa gue udah lupa gimana itu jangan jangan gue sayah yaudah sampai jumpa semuanya ini harusnya episode episode kedua di season kedua jadi semoga kita bisa sustain untuk ngajak beberapa pembicara untuk bisa duduk amin 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 semoga anak muda tetap terberkati ya amin kalau mau ke gereja kita kita ada di sunter guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati